Intro Yo, welcome back to my channel Sukri Lahir Pratama Oke teman-teman ya Jadi di video pagi hari ini Aku ingin mengulas Dan mengulik gitu ya Hasil dari live Tadi malam Tadi malam tuh banyak banget live nya Mereka ngumpul ya Seperti yang udah kita bahas di pagi harinya Kalau tentang kolaborasi-tentang kolaborasi Ternyata malamnya mereka langsung berkumpul Dan ada kolaborasi nya disana Nah, menurut aku Ada beberapa hal menarik dan imun Pastinya disana Jadi mari kita bahas sama-sama Sekalian membahas tentang story nya nih Kan satu jalan lah, story nya kan tentang itu juga Oke, seperti biasa Sebelum aku mulai videonya, aku sarankan kepada kalian Yang baru aja mampir di channel ini Untuk mensubscribe channel ini Melaik video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya Udah lama pula gak ada suara yang Berani-berani suara yang masuk sini Bakar kalian Sorry guys ya Itu sisi gelap aku yang ngomong Oke, kita mulai dari story Vicky Naksin Jadi Disini Ada sebuah Momen Dimana Kayaknya Tukba ngomong sesuatu sama Vicky Yang dianggap sama banyak penonton Vicky Eh Tukba marah sama Vicky Hmm Masa iya sih Nah Kalian denger ya Gak anak-anak ya Gitu Karena Vicky bilangnya si Tukba itu Nih anak mau foto mulu Gitu ya Gak anak-anak ya Gitu ya Itu bukan ada marah teman-teman Emang Tukba kan ngomong bahasa Indonesia nya masih belum lancar Memang kayak gitulah cara ngomongnya Gak apa-apa Masa dibilang marah-marah Kalau marah gak mungkin datang ke Indonesia dong Gak mungkin jalan bareng Vicky dong Nah disini mereka ngumpul nih teman-teman Rame sih ngumpul Banyak yang datang gitu ya Tunggu sebentar Banyak aku baca Atau aku lihat Di video uploadan aku tadi malam Itu Penontonnya Itu marah Kenapa sih Ngumpul Kok Dijadikan live Dijadikan adsense Emangnya Harus ya gitu Padahal kan bisa Diam-diam aja Permasalahannya bukan disana teman-teman Momen Vicky Eh bukan Momen Tukba datang ke Indonesia itu Jarang banget Bukan Dan kita gak tau kapan Tukba akan datang lagi ke Indonesia Dan disini Jelas gitu ya Di live Si Dennis Tukba bilang dia yang ngajak Buat ketemuan Nah Dan menurut aku Gak ada permasalahan Tentang Bertemu dengan Teman-teman Omen TV Dan dijadikan konten Karena Siapapun yang ketemu Vicky Pasti pengen foto Pasti pengen videoin mereka Bareng Tukba Jangankan mereka yang ini Kemarin kita ngeliat kan Ada yang ketemu di Gak sengaja ketemu di bandara Dijadikan konten kan Ada yang marah Enggak kan Tapi kan konsepnya ini ketemuan Bang bareng teman Iya Aku ngerti Tapi ambil sisi positifnya Bayangkan mereka gak live Hari ini Tukba dan Vicky gak ada story nih Kalau mereka gak live Kalian gak bakal dapet Beberapa momen yang Menarik banget menurut aku Yaitu Dimana kita bisa melihat Vicky dan Tukba ini Sepanjang perjalanan Gitu ya Itu dempet banget Ketika mereka sudah Duduk di cafe pun Si Tukba gak bisa Jauh-jauh dari Vicky Nah Menurut aku itu Momen bahagia Ada momen dimana Si Tukba juga Ini ya Tuker minuman dengan Vicky Itu adalah momen Paling romantis sih Menurut aku ya Menurut aku nih Karena Itu udah lama banget Kita gak liat Terakhir Kita ngeliat hal itu Itu di season 1 Ketika makan Zurnah Gak salah ya Itu di season 1 Dan sekarang udah season keempat Bahkan belum di upload Season keempatnya Jadi ambil dari sisi positifnya Pandangan kita tuh Gak boleh ke arah negatif tuh Nah itu yang pengen aku sampaikan Ketika teman-teman semua itu Jangan sampai ada Lagi Di video ini Komentar Hah kok jadikan konten Hah kok pertemuan ini Ini Why teman-teman Why Gak ada yang salah kan Tuh Vicky nya juga Bikin konten Kita ngeliat Vicky bawa Kamera kan Berarti dia nge-vlog teman-teman ya Nah Disini Kita melihat ya Tukba itu cantik banget Serius cantik banget Semua teman-teman Terpesona sama Tukba Nah Tukba seperti Bahkan Yohana ini live di Di tiktok ya Live di tiktok Sampai seribu lebih Lalu si Dennis Dia live Sampai seribu lebih juga Aku nonton youtube nya Bahkan dia bilang Belum pernah Dapat live sebanyak itu Berarti Tukba membawa berkah Untuk semuanya Dan juga Apa ya Membuat semua orang berbahagia Ketika bertemu dengan dia Waduh Makin gak sabar ini Gitu ya Melihat kedatangan Tukba di pekan baru Bareng Vicky Dan bertemu dengan keluarga Vicky Naki Nih Entah ini Apa ya Momennya entah pas Atau kebetulan Tapi Coba kita flashback lagi Kelahiran anaknya Bang Donas Itu bertepatan Dengan datangnya Tukba ke Indonesia Ya Dan Menurut aku ya Bisanya Tukba datang ke Indonesia ini Itu salut aku melihat Dengan perjuangan Vicky Naki Aku gak kebayang gitu Bagaimana seorang Vicky Naki Bisa Membuat orang tua Tukba Keluarganya gitu Percaya melepas Tukba untuk pergi bersama Vicky Pasti Ada perjuangan Nah Jadi Mari kita hargain itu Jangan sampai merusak pertemanan Vicky Naki Tapi yang jelas Imun yang diberikan pada hari Jumat kemarin Itu bener-bener sangat Membahagiakan gitu Dari pagi Banyak nanya Bang Minta imun Minta imun Aku mau bagi apa Banyak hal yang bisa aku kasih tau Tapi itu bukan wilayah aku Kita harus nunggu Orangnya langsung yang ngasih tau Atau minimal spoiler lah Baru bisa aku kasih tau Nah Kayaknya gara-gara ngambil foto ini sih tadi Si Tukba bilang Aku bukan anak-anak ya Gitu Nah Ini siapa lagi yang foto yang kalau bukan Udah tampan kita Dan Apa ya Banyak banget yang datang langsung ke pick setelah live Bentar Nih Momen dimana Vicky itu Apa ya Tukaran minuman Kalau gak salahku ya Kalian bisa cek di Momen Vicky Tukba Nih Nah Gini teman-teman Aduh Bener-bener sayang banget sih Kalau ngelewatin live-live nya tadi Karena live nya seru banget Apalagi disini Tenggo ya Ada momen Berbagi Salam kembali Hai di sini tuh bateri Open Kna bareng Dennis di live-nya dan tuba bilang dia udah nyobain martabak tapi belum seblak ya belum seblak martabak apalagi roti bakar nggak salahku pokoknya belum banyaklah makanan yang dia rasain kayaknya dia bakal ngerasain banyak makanan itu ketika di pekan baru nanti waduh di sini tuba bilang dia akan balik lagi 8 hari lagi ya sekitar 8 hari lah karena masalah visanya tapi Vicky bilang kak siapa bilang kamu boleh balik ke Turki gitu aduh langsung pengen digap di Jakarta teman-teman nggak dibolehkan balik gitu aduh guys nah kayaknya ada story yang dihapus deh entar kita coba cek di ini ya ini bikin lagi fans aduh ini bener-bener kocak sih ya serius nih kocak banget gimana kiss me babe gitu kan kayak bonekanya beneka dari Tenggo langsung dihapiting oleh Vicky gimana Vicky menjaga Uni Tukba ya aduh-aduh beneran ya teman-teman ya kayaknya momen-momen Tukba ke Indonesia itu menjadi sebuah bos terimun buat semua warga Jawa Selatan tapi sayangnya gitu ya mereka masih pelit nggak sih story nih aduh nah seperti bilang tadi kalau mereka masih pelit ngasih story terus teman-temannya nggak ada yang live nggak ada ngasih kode bayangin gimana jadinya kita teman-teman masih pelangga plongo nungguin kode kan nah oleh karena itu seharusnya teman-teman itu berterima kasih ya kok nggak salah itu banyak yang ngetek Vicky ini nih ada yang ketemu langsung akan datang ke pik gitu kan nemuin Vicky dan Tukba foto bareng gitu waduh ada satu lagi nih nih nah jadi eh berbahagia buat semua orang yang bertemu dengan mereka nah mudah-mudahan gitu ya ketika dia bukan baru nanti eh apa ya bakalan banyak imun gitu karena eh biasanya Bunda Eva tuh kalau ada Vicky pasti nge-upload banyak story biasanya kita cuman mendengar mereka teleponan atau video call tapi kali ini orangnya langsung yang datang kira-kira gimana ekspresi Bunda Eva dan bagaimana nantinya eh story-story Bunda Eva wah bakalan seru banget sih udah ragu seru sumpah jadi mari kita nantikan teman-teman mari kita support Vicky Naki dan mudah-mudahan gitu ya hari ini di upload part kedua bareng Rihanna yang berarti selesai sudah perjalanan Vicky Naki bareng temen-temennya di Eropa jadi next upload di hari Senin karena hari Minggu biasa libur nih hari Senin berarti season 4 di upload waduh sip mari kita nantikan teman-teman silahkan tuliskan ke di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang analisa dan juga apa ya hal-hal yang udah kubahas di video ini jangan lupa untuk subscribe-nya juga gitu ya hahaha Sip sampai jumpa di video update selanjutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye